Jalan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia berhadapan dengan tembok besar. Meski telah menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI lewat pengambilan sumpah pada 30 April lalu, nyatanya keinginan Paes untuk membela tim nasional Indonesia tidak semulus 10 rekannya yang telah lebih dulu merampungkan proses naturalisasi selama periode 2021 hingga 2024. Proses perpindahan federasi Paes terganjal karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 2019 dan 2021. Kala itu pemain bertinggi 191 cm itu memainkan 4 pertandingan selama kualifikasi Piala Eropa U21 2019 ketika menghadapi Siprus, Portugal, Norwegia, dan Gibraltar. Paes juga sempat menjadi keeper utama ketika timnas Belanda U21 melibat sebelah Rusia U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021. Walaupun tidak pernah tampil jadi pemain inti saat masuk skuad Belanda U21 pada putaran final Piala Eropa U21 2021 lalu, 5 penampilan dengan catatan 450 menit yang disebutkan tadi itulah yang kemudian membuat proses Paes membela jersey berlambang Garuda sedikit terkendala. Dalam artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pesepak bola bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela negara pertamanya baik di level senior maupun junior dalam pertandingan resmi. Disebutkan pula bahwa seorang pemain bisa mengubah ke warga negaraan dan federasi jika belum membela tim di pertandingan resmi sebelum menginjak usia 21 tahun. Ada pula poin aturan terkait sang pemain tidak memiliki cap selebih dari 3 kali di tim nasional pertamanya. Selain itu, sang pemain wajib tidak tampil membela tim nasional pertamanya di kompetisi level A dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, disinilah masalahnya. Saat membela tim nasional belanda U21 pada 5 pertandingan di 2 edisi kualifikasi Piala Eropa U21, usia Martin Paes saat itu telah lewat 21 tahun. Pandemi COVID-19 yang kala itu menghantam dunia, membuat penyelenggaraan turnamen tertunda setahun. Para pemain yang bermain di turnamen kelompok umur akibatnya harus bertanding di batas usia yang sudah lewat. Selain aturan usia, masalah lain yang menghambat Paes bergambung ke tim nas Indonesia adalah catatan bahwa dirinya telah bermain di pertandingan resmi pada level internasional A bersama Belanda. Ia juga telah menjalani pertandingan pertama pada laga resmi. Di sisi lain, PSSI sendiri baru mengetahui ada masalah ini setelah Paes menjalani proses perpindahan asosiasi. Esko PSSI Arya Sinulingga menyatakan pihaknya masih mau mengusahakan mencari jalan tengah terkait masalah itu. PSSI saat ini tetap proses Paes sampai mendapatkan warga negara Indonesia. Setelah itu, baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan. Kita PSSI hanya melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA. Kalau belum, ya kita tidak punya hak lebih jauh untuk itu, kata Arya. Dalam proses perpindahan federasi seorang pesepak bola, tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan dari federasi baru ke federasi sebelumnya. Dalam konteks ini, PSSI mengajukan permintaan perubahan asosiasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI pada FIFA. Selanjutnya, Sekretaris Umum FIFA akan mengulas permohonan PSSI dan berkas-berkas milik Martin. Pada tahap ketiga, keputusan untuk menerima atau menolak permohonan PSSI dan Martin itu akan ditentukan oleh Komite Status Pemain FIFA. Dari keputusan itu, pada tahap keempat dan kelima, Komite Status Pemain FIFA akan mengeluarkan ketentuan dan dasar keputusan itu. Andai permohonan disetujui, asosiasi pemohon tidak perlu menempuh jalur CAS dan si pemain sudah bisa diraftarkan untuk bertanding dengan timnas barunya. Namun, jika permohonan perubahan asosiasi ditolak, ketentuan dan dasar itu bisa jadi materi untuk melakukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Proses banding ke CAS adalah proses pamungkas yang bisa ditempuh dalam proses perpindahan asosiasi seorang pesepak bola. Sampai saat ini masih belum jelas kapan Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Kasusnya sendiri kini sudah sampai ke pengadilan arbitrase olahraga alias CAS. Untuk persyaratan turnamen kelas A sebenarnya masih bisa diperdebatkan dan dipatahkan karena kualifikasi Piala Eropa U21 tidak masuk dalam kalender kompetisi resmi FIFA. Terlepas dari adanya aturan FIFA yang dilanggar, PSSI juga punya tiga celah untuk memenangkan gugatan. Celah itu merujuk aturan terbaru RGAS FIFA yang direvisi pada 2021 lalu. Ada dua klausul di pasal 9 RGAS yang bisa menjadi peluang Martin Paes disetujui FIFA membela Indonesia. Pertama, Paes tidak bermain lebih dari tiga pertandingan level internasional A dalam berbagai level di asosiasi saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya, Martin memiliki lima caps bersama Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21. Tetapi turnamen itu bukan bagian dari pertandingan level A FIFA. Kedua, FIFA mengisyaratkan perpindahan asosiasi bisa dilakukan setelah lebih dari tiga tahun seorang pemain memainkan laga terakhir level internasional A dengan timnas asosiasi saat ini. Kalaupun kualifikasi Piala Eropa U21 dinilai FIFA sebagai laga level A, Martin Paes tampil terakhir kali untuk Belanda U21 pada 15 November 2020. Artinya, laga itu telah berlalu lebih dari tiga tahun. Ada pun celah yang ketiga terkait tidak pernahnya sang pemain berpartisipasi pada turnamen final Piala Dunia FIFA atau turnamen final kompetisi konfederasi seperti Piala Eropa atau Piala Asia. Klausul ini paling mudah dipenuhi karena Martin Paes belum pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda Senior. Celah-celah itulah yang juga menjadi dasar permohonan Munir El Hadadi saat pindah dari Spanyol ke Maroko yang disetujui FIFA pada Februari 2021. Ex-pemain Barcelona itu sempat bermain selama 13 menit untuk timnas Spanyol Senior pada 2014 di kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat penampilannya itu, permohonan pertama Munir pada 2019-2020 sempat ditolak FIFA dan CAS walaupun pada akhirnya berhasil. Paes adalah keeper kelahiran di Jemigan, Belanda pada 14 Mei 1998. Saat ini keeper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Paes sendiri tidak memiliki darah asli Indonesia. Ia bisa dinaturalisasi karena status sang nenek yang lahir di Pare Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Belum lama ini Martin Paes mengungkapkan alasannya mau berpindah ke warga negaraan. Paes mengaku melakukannya demi sang nenek. Nenek Martin Paes memang dilahirkan di Indonesia tapi bukan Indonesia asli. Neneknya adalah wanita keturunan asli Eropa. Dahulu, orang tua dari neneknya yang berasal dari Belanda datang ke Indonesia pada masa penjajahan. Kemudian, kedua orang tua nenek dari Martin Paes ini menikah dan tinggal di Indonesia. Saat masih di Indonesia, keduanya punya anak yang lahir di Pare Kediri, Jawa Timur. Nenek Paes lah yang lahir di Indonesia yang kemudian disebut sebagai Believers. Sebutan itu mengacu pada orang berdarah Eropa Murni yang lahir di Indonesia. Walaupun belum kunjung bisa memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes mengatakan bahwa dirinya sangat senang menjadi WNI. Ia bahkan menganggap perubahan status WNI adalah momen terbesar dalam hidupnya. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di piala dunia dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin. Serta memberikan dampak di dalam dan di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda. Kata Paes. Sampai jumpa di video selanjutnya.